Problem umum rakyat Papua Situasi Papua dewasa ini Pemerintah Indonesia melalui militer Indonesia TNI Poli Yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan terhadap kami rakyat dan bangsa Papua Barat Sejak tahun 1963 hingga sampai saat ini Ribuan rakyat, ribuan pejuang Papua yang dibunuh oleh militer Indonesia Sangat tidak manusiawi dan sangat tidak profesional Malah mereka sebagai aktor utama untuk membunuh dan menidas rakyat Papua Selalu kami aktivitas dan dijalankan Militer Indonesia selalu mengikuti Dan selalu mereka mengikuti ruang gerak, aktivitas apapun oleh aparat kepolisian Malah mereka selalu diintimidasi, diteror, ditahan, bahkan dibunuh oleh militer Indonesia Maka kenyataan yang itu Kami juga Kami yang selalu di jalan untuk dituntut Untuk berikan kebebasan dan hak menentukan nasibnya sendiri Sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Dan kami juga melawan kepada militerisme Indonesia Hancurkan imperialis kapitalis Sebagai aktor, sebagai akal Mereka selalu mengeksploitasi sumber daya alam Papua Dan kami akan melawan militer Indonesia Lawan kolonialisme Indonesia Dan hancurkan imperialis kapitalisme Di seluruh tanah Papua Terima kasih telah menonton!